Sepak bola ya, kita bahas 2 match ya Dari UCL ada Bayang Munceng yang kalah 1-0 lawan Villarreal Ya sebetulnya disini Munceng bukan main jelek atau apa Tapi lebih kepada mereka ini lagi suai aja, lagi suai Dan ya kita lihat juga sekarang Munceng ini kan ya bensek kita lihat lah seperti apa Ya dimasukin ujungnya itu-itu juga, itu-itu juga Jadi gak banyak perubahan di pertandingan tadi Cuman kalau misalkan kita lihat lah track recordnya Munceng ini kayak kemarin maun lepsik pun juga sama Di lag pertama main tandan imbar 1-1 Lag kedua dibantai Nah bukan gak mungkin nanti di lag kedua hal terjadi akan sama Lalu si Chelsea Chelsea dibantai Madrid 31 ya Kemarin seperti yang gue bilang di preview Kalau Madrid itu sedikit lebih unggul dan terbukti disini Kenapa? Karena Madrid punya plus poin itu Benzema punya seorang goal getter Sedangkan Chelsea punya goal getter tapi gak dimanfaatkan Yaitu Lukaku Ya lebih mengandalkan hover setelah ujung-ujungnya Di sini kelihatan banget bahwa Benzema sekarang melewat Dosti ya Sebenernya Dua striker terbaik nomor 9 saat ini Karena mereka gak butuh banyak pun untuk bisa cetak goal Di sini kelihatan banget Madrid ini lebih banyak handling crossing yang Yang bisa dimanfaatkan oleh Benzema jadi dua goal Dan satu lagi tuh Peluang tipis banget Seharusnya bisa jadi goal juga Di wabah pertama seharusnya Madrid bisa unggul 31 Di wabah kedua goalnya dari si siapa? Benzema itu juga kan gara-gara Gara-gara buruknya koordinasi antara Mendy dan Rudy Iker Jadi kan bolanya dia unggul 31 Selesai Dan di lag kedua Kalau misalkan T. Ancelo tinggal Gak aneh-aneh lagi lah Madrid ini udah setengah akhir lolos ke semifinal Oke? Sekian dulu